Para wanita harus tahu, inilah ciri-ciri suami yang boleh ditinggalkan menurut dalam Islam. Yang pertama, suami yang ingin selalu diperhatikan dan sebaliknya, suaminya yang tidak pernah memperhatikan istrinya selalu mengabaikannya. Yang kedua, suami yang sulit setia pada istrinya, wah, menurut kamu suami kamu ada tidak ya ciri-ciri seperti ini. Yang ketiga, suami yang selalu menyakiti istrinya, tanpa mau minta maaf yang sesungguhnya pada istrinya atas kesalahannya. Yang keempat, suami yang sering berbohong pada istrinya, wah, menurut kamu ada tidak ciri-ciri suami kamu yang seperti ini. Yang kelima, suami yang tidak pernah perhatian sama istrinya sendiri. Yang keenam, suami egois, artinya suami yang ingin selalu dimengerti. Yang ketujuh, suami yang pelit terhadap anak-anak dan istrinya, wah, menurut kamu suami kamu ada tidak ciri-ciri yang seperti ini. Yang kedelapan, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, na'uzubillah. Yang kesembilan, suami yang selalu bergantung pada orang lain. Yang kesepuluh, suami yang malas bekerja, na'uzubillah, semoga dijauhkan ia dari suami yang seperti ini. Yang kesebelas, suami yang selalu tak pernah puas berhubungan badan dengan istrinya, wah, kira-kira suami kamu ada tidak ya ciri-ciri yang seperti ini. Yang terakhir, suami yang tidak bisa diharapkan. Nah itulah ciri-ciri suami yang boleh untuk ditinggalkan.